Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Starfans, kembali bersama kami ya Tentunya hanya di channel Starfarm TV Nah Starfarm kali ini ya Kita sedang berada di salah satu lokasi farm Nah ini kita berada di daerah Kabupaten Bogor ya Tepatnya di Jalan Pabuaran Desa Ketajaya Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Nah kita akan berambil kandang Yuk kita ke dalam Wah ini banyak segitu juga nih Starfarm Kita ke dalam Assalamualaikum Sekarang pengenakan, nama saya Roni ya Saya dari Starfarm ya, bersama rekat saya Ini Kang siapa namanya? Kampung Peri Ini Kangnya kita dari Starfarm nih Kita ingin bermain aja di Jaya sini ya Nah ini terutama apa namanya? Kampungnya peternakannya Ketajaya Pabuaran ya Nah kita disini mungkin ingin wawancara ya Biar kita mengetahui peternakan yang ada di daerah Kabupaten Bogor ini ya kan Nah mungkin kita bisa sambil jalan aja ya Sekarang ini pendirinya itu siapa Kang? Pendirinya Pendirinya ada 2 Untuk Percandra, Pak Adi Candar, Pak Adi Nah itu untuk bedurnya tahun berapa Kang? Tahun 2020 Beri 20 Beri 20 Ini untuk kapasitasnya? Itu berapa ini ya? Kapasitasnya, kapasitas target itu berpengennya 1200 ekor Ini meliputi domba dan kambing atau bermain di kambing aja? Campur Campur Domba sama kambing Ini untuk kuasnya berapa hektare? Berapa hektare? Berapa hektare? 200 meter 200 meter Nah start coins Yuk kita sambil ngeliat dulu yuk Jangan ini Nah Kang ini Ini jenis apa nih Kang? Apa? Ini Ini kambing jawa randu Kambing jawa randu Kambing jawa randu ya Iya Ini kalau sekarang Stok nggak banyak ya? Enggak Cuman Berapa hektare? Berapa hektare? Ini berapa hektare? Ini jantan pabletina Kang? Berapa hektare? Berapa hektare? Berapa hektare? Yuk kita coba sana komstrum Eh, 4 massage randu Sampai sejak keatas Mhm Nah ini ini jantan Ini jantan Jantan Ini simpРИ Iskương Ini berapa hektare? Serutnya Kos�를 Ada tiga Agar Ada tiga Ada lima Har přec Soviets ξいます déplหม Sebników B這樣 ini betinanya ini hari-hari gimana Kang untuk pakannya mungkin bisa diceritakan ya kalau untuk pakan sih kita kasih per ekor domba itu memakannya satu kilo dan kita kasih jatah makannya dua kali ya dua kali hari jadi kita dapatnya dari kilo untuk tam ini pakannya hanya cuma misalnya rumput atau pakai konservat itu campur sambut lebih kita peningkannya ada 40 ya terkasih 10 masing-masing satu kilo kita kasih rumput 25 kilo sama setnya 15 kilo dicampur kremik sama susu tapi untuk pertumbuhannya itu tahu sudah terlihat cepat itu sudah terlihat untuk ininya pengobatannya mungkin sering dikasih siapa namanya vitamin gitu kalau obat-obat kandang lainnya untuk proses pengembangannya gitu vitamin sih kita kasih kita masing-masing tuh ya kalau untuk buka lupa tuh kalau habis berantem gitu dan masih bisa nih coba sempur kayak pilaf gitu kalau ya kan ini biasanya kalau satu kandang ini biasanya sekitar yang kena berapa kan satu-satu kandang ini ya gini bisa sambil jalan kan sini bisa ayo sampai dikit ya oh ini masitasnya untuk muat 20 ekor sampai dengan 25 ekor karena kalau agak enggak agak sisi betul berantem ini agak-agak coba kan yuk kita kandang lainnya nah kalau ini kan ini kandang belum jadi kan iya belum jadi di sini membutuhkan berapa selat ya seperti ini ya saya ya biasanya membutuhkan berapa nih setiap kandang ini ada sekitar 20-an ini pakai 30 Oh ini enggak untuk kandang segitu kan kita sendiri kadang suka melihat di kandang yang lainnya kadang sering ada pakai kayu gitu Nah kenapa ini ini pakai set apa mungkin mengikuti zaman ya atau mungkin emang dari pihak peternakannya ingin lebih bagus aja gitu untuk ketahanannya gitu kalau pakai kayu biasanya itu air urinnya nyerapnya di kayu yang satu tidak tahan lama yang keduanya menegurkan karena air urinnya yang kedua kekuatannya mungkin lebih bagus pakai ini kalau untuk dikali sendiri emang itu beresiko ya tuh biasanya ke air urinnya nanti oh nengkel nah itu beresiko ke si kambingnya itu ya beresiko karena amonianya kecil sama kambing eh kalau ini bapak siapa ya di saya dia ini sampai ini Pak Yadi ini pangteri ya nih berdua di bagian pengurus ya Pak pengurus di pertengakan kekajaya kon Oke kita sekarang kemudian lagi makasih Pak Hai sekarang kalau ini kapasitas berapa yang ini ya kapasitas 50 lebih 50 lebih ini jadi disini tuh masih dalam proses ya untuk ada beberapa kandang yang ada di sini nah ini kita lihat ada lahan kosong nih tapi bentuknya udah mukaya kandang gitu ini kira-kira mau dibuat apa maka kedepannya ini ini ya ini buat kandang ubaran jadi kita kalau ada yang domba yang anakan atau kambing itu nanti bisa dilepas di sini biar Oh jadi nanti berarti masih ada rumput dong jadi masih tapi enggak diket ya apakah ini enggak ada efek gak bisa sama yang di dalam kandang sini gitu kandang sini kan di udara apa nanti ntar bakal ditutup juga Oh ini langsung lepas aja tanpa adanya atap gitu nanti ke kambingnya atau domanya gimana akan beresiko nggak nggak beresiko nah ini kita lihat juga nih ini pohon apa naikah itu rumput paceng sama odot dupak pengen sama odot ini biasanya untuk berapa ekor tergantung kita ngambilnya untuk panennya biasanya berapa bulan sekali gitu tiga bulan sekali tapi selain pakai ini tadi akan mungkin bisa jasa Pak seperti pakai konsentrat ya kalau nanti konsentratnya mungkin bisa ini Pak kita tahu kan ada yang kampas tahu gitu mungkin ada yang lainnya itu pakai juga ya kalau menurutnya kita kalau tersebut sama rumput menurutkan fermentasi di sini untuk bombay atau kambing pernah enggak yang terjual yang paling besar berapa kilo yang akan tahu 35 35 pengiriman paling jauh Bisa dipotong di sini langsung bisa dipotong disini langsung terus ini kan lagi apa ya selain kalau kurban itu mau menang ya mungkin kalau untuk akhika nih gitu kita akan tahu ya masyarakat Indonesia ya mungkin ya susah mungkin yang umat Islam ya melakukan ibadah Sunnah Akhika itu disini juga Akhika apakah ada gitu ada ada di sini ada di sini kita kemarin kita kemarin kita di sini banget kita di dalam kemarin ada yang dipotong di sini paling kita kalau orang Jakarta atau orang Tangerang kita yang ngasih sudah dipotong di sini itu untuk akhika sendiri tuh disini apa jual hidup apa ada jasa penyembelian masak sampai pengantaran hampir 100 kemarin kita keluar hampir 100 pemulaan kita hampir 100 ekor karena berdiri di tahun 2020 sekitar baru 10 bulan baru 10 bulan ya itu Alhamdulillah lumayan ya kemarin sudah terjual hampir 100 ekor untuk target Pak ada target mungkin tahun depan mau terjual berapa nih gitu tergantung kita lihat situasi kambing dulu di sini ya tergantung konsumen juga ya hingga kemungkinan kita lebih dari 100 bisa menggerakkan kita tergantung permintaan Pak ya permintaan semakin banyak mungkin nanti untuk stok juga lebih disiapkan lagi ya nah sekarang dikasih makan apa nih Kang ini dikasih rustuk sama hodok di caca ini mesin cacanya ada ada coba kita lihat di sini udaranya lumayan sejuk ya jadi kita juga di sini lain salah mungkin starten yang mau main ke Ketajapam Insyaallah di sini untuk luasannya lumayan sangat membantulah Hai sepencil aja nih ini mesin cacanya ini kalau untuk setiap hari menyaca gitu atau gimana kita menyaca itu tergantung lihat pengangkosong kalau pengangkosong agak banyak kita panen brumput terus dicacah Oh jadi menyesuaikan ya Iya misalkan itu biasanya sehari itu berapa tuh sehari untuk berapa pakcong itu berapa oh kadang kita nyacah itu satu ton kadang 500 kilo ada hampir itu dua ton hampir dua tahun ini untuk gotong-gotongnya ya iya nanti bentuknya satu bentuk ini cukup berapa ini waktu itu ditimpang tong yang kecil 75 kg 75 kg dengan bomba yang ada sekarang Iya jadi untuk kapasitas bomba yang ada di kandang itu setiap cukup satu bentuk apa menyesuaikan juga menyesuaikan menyesuaikan jadi tadi campuran ya takcong dengan donodot itu tadi yang ada buku-buknya itu konsentrat konsentrat ini ada rencana kedepannya untuk kemajuan usaha ini misalnya selain dari pada domba atau kambing gitu ya ada nggak gitu usaha yang mungkin masih satu terak misalnya seperti ayam gitu apa ada rencana apa masih fokus ke domba kalau kita kalau kambing dan domba itu lancar sebenarnya kita akan bikin tanah sapi di sebelahnya Oh kanan sapi mana? di sini? iya harus tarpein kita sendiri nah itu baru planning ya? iya gimana kanan sapi di yang tempat ini? iya tempat ini ya nah ini kan dipakai buat ini ya buat tanaman pakcong ya ini ya nah ini misalnya nanti buat sapi gitu nanti gimana itu untuk tempatnya apa udah ada misalnya ini kan planning buat tempat sapi iya karena sapi nah nanti 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 untuk pakannya gimana? apa ada lahan lagi? ada lahan di luar lahan di luar? iya jadi warga di sini tetap menanam rumputnya rumput pakcong kemajuan nanti dijual di sini oh jadi sistemnya mungkin kerjasama ya sama pihak warga? iya ini selain rumput pakcong ya pernah nggak nanam rumput selain pakcong? nah sebenernya rumput yang lain gitu untuk pakannya selain pakcong pernah pakai rumput biasa gitu rumput biar mungkin ada daun jagung daun jagung itu daun jagung juga di cacah seperti yang tadi itu biasa daun jagung dari mana? kita kan selain jagung itu jarang banget adanya ya kalau ada yang panen jagung gitu kita bilang jangan dibilang daunnya tapi lalu aja di sini tapi itu mungkin udah banyak relasi ya jadi mungkin warga di sini bisa lah di ajak kerjasama ya dengan pihak kerja jawaban gitu nah ini nanti kan kalau ada domba atau kambing yang baru lahiran gitu ya kita pindahkan ke sini oh ini khusus yang buat lahiran aja ya? iya buat lahiran nah kalau ini kenapa ada di hingga terpisah dengan yang lain? karena kemarin kan sempet direnovasi kanan sebelahnya gitu ya oh iya jadi kita pindahkan dulu sementara ke sini oh dikandakan untuk perluasan ya? iya ini lucu nih ini namanya mungkin kalau dikita namanya cempe ya? iya cempe ini baru usufa? itu baru tiga hari oh baru tiga hari ini sarpen lucu ini hanya mengandalkan dari susu ini aja dari induknya atau mungkin pakai susu formula? dibantu susu formula dibantu susu formula nah sarpen ini baru umur tiga hari ya ini lucu-lucu ya mungkin sarpen yang belum pernah mengetahui ya mungkin tentang dunia peternakan ya kita mungkin disini sarpen bisa belajar mengenai peternakan ya walaupun mungkin ini belum skala besar banget tapi saya tidak langsung peternakan itu bisa menjadi salah satu bisnis yang mungkin tidak bisa kita kesampingkan ya nah mungkin ini salah satunya Kang Perry salah satu pengurus di ini ya mungkin kelihatannya dari wajahnya juga usianya masih muda ya ya mungkin insya Allah suatu saat nanti akan menjadi orang yang sukses gitu ya di dunia peternakan dan mungkin sarpen yang jiwa-jiwa mudanya yang masih bingung nih bisnis apa gitu ya sekarang juga mungkin lagi copy 19 ya jadi orang masih bingung bisnis apa gitu yang menjanjikan gitu masih pelajar ini masih pelajar masih SMA kelas 3 masih SMA kelas 3 SMA kelas 3 itu terus gimana ini kok bisa lagi tengah gitu tadi kan sekolah online ya satu minggu dua kali pertemuan gitu jadi dari ini pengen tahu pengalaman dunia peternakan gitu tapi itu hanya sekitar emang ambil pengalaman apa emang karena ini juga mungkin dari pihak yang di peternakan ini mungkin ada dapat upah gitu sama mungkin kan sadari menjaga seperti ini gitu ada yang mungkin ya buat jajan buat maimah ya setelah kita sekarang keingin lagi sekali lagi mungkin ada takut ada yang belum terlihat yuk nah kan ini ada beton-beton ini apa nih Kang ini kurin kambing ini nanti coba bisa dibuka kan kita jadikan untuk pupuk jadikan untuk pupuk jadi kalau pupuk itu kan tidak cuman kotorannya aja ya ini mungkin urin ini air kencing ya air kencing coba staff yang bisa lihat ya ini buat pupuk sangat bagus ini udah berapa hari pak ini cukup 3 bulanan ini biasa gimana tuh pak prosesnya untuk menjadi pupuknya ini prosesnya bisa itu disentrakan bisa untuk langsung ditembar itu bisa ya terutama untuk padi ini sangat bagus sekali oh untuk untuk padi ya sama untuk padi bagus sekali bahkan pikir sengit juga tidak mau kalau pakai cukup cuma dipadurin aja biar merasa di dalam padi kalau di pohon-pohon biasa itu paling disentoskan aja ini dijual disini apa yang dijual yang gak ya tergantung kalau ada yang muka apa kita kasih aja yang gak di jual oh jadi ini semakin lama malah semakin bagus terus makin bagus oh jadi ini getong-gentong putih ini emang sengaja ya sengaja ini buat air kering kalau udah di kampung kayak gini kita berantakan ntar cucum bau gak sedap gitu ya makanya kita disahakan untuk dimasukin getong apa mungkin pengalaman yang setahun lalu ya kan ini kan baru sekitar setahunan ya setahunan ya mungkin kalau ada suka ada mungkin pengunjung yang beli langsung kesini apa kebanyakan online pak langsung datang kesini aja langsung datang kesini itu biasanya mereka sekeluarga gitu apa mungkin kadang ada yang keluarga ada yang perorangan ada yang lewat online juga ada kemarin lewat online biasanya di WA atau Medsos ada Medsos juga mungkin Facebooknya iya ada ada IG IGnya apa mungkin bisa sebutkan di di IG kami adalah Ketajaya Park Ketajaya Park peternak ya peternak domba atau kambing ini baru berdiri sekitar satu tahunan ya tahun 2020 start plan tapi ini Alhamdulillah ya tentu kandangnya udah mulai terlihat ya ini terjadi tambah karena mungkin salah satu peluang yang sangat menuntungkan di masa yang akan datang ya mungkin start plan itu aja ya nah untuk Kang Paris sama Pak Pak Yadi ya makasih banyak ya mungkin ini kita kesini aja mengganggu mohon maaf ya kita disini hanya sebatas untuk bermain dan juga untuk silaturahmi dan memperkenalkan peternakan salah satu yang ada di Kabupaten Bogor yang mungkin orang belum banyak tahu ya semoga dengan adanya di start plan TV orang bisa mengenalnya gitu mungkin ada pesan-kesan dari Bapak atau ini Kang Peri untuk para anak muda di Indonesia ikutan dunia peternakan silahkan ya jadi peternakan itu jangan dipandang sebelah mata ya terutama untuk terutama untuk anak muda karena peternakan itu kalau kita sudah tahu kuncinya itu sangat meyakinkan dan sangat menjanjikan memang untuk permulaan awal memang modalnya lumayan besar tapi untuk kedepannya lebih enak karena keuntungan juga sangat memabai ya terutama anak-anak muda untuk yang lainnya mari kita berubayakan peternakan mau peternakan apapun juga yang penting kita bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk bahasa Indonesia oke mungkin start plan ya segitu saja ya liputan dari Kerta Jayapan ini mungkin terimakasih kepada Kang dan Kang Peri ya ini salah satu ini kedua narasumber dari Kerta Jayapan ya kita juga mungkin terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktunya dan semoga saja video ini nanti bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia ya terutama di daerah Bogor ya yang memiliki lahan kosong dan mungkin bingung untuk jadikan apa lahannya gitu dan semoga saja kedepannya dunia peternakan bisa lebih maju dan lebih berkembang oke Star Pairs nanti jangan lupa ya untuk terus saksikan acara gerebek kandang ini karena kita akan terus gerebek kandang di berbagai peternakan di Indonesia ya nah mungkin salah satunya yang di Kota Bogor dulu oke jangan lupa untuk di subscribe ya channelnya oke sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati